Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Berjumpa lagi bersama dengan Miss Utami. Miss doakan semoga anak-anak dan orang tua di rumah dalam keadaan yang sehat dan bersemangat. Sebelum kita memulai berbagai kegiatan yang menyenangkan hari ini, marilah kita berdoa bersama supaya Tuhan menyertai kita dalam kegiatan belajar. Miss Utami impin doanya, anak-anak ikuti di rumah ya. Let's pray together! Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang. Jari manis untuk cincin, jari klingking terkecil. Ku berhitung, satu, dua, tiga, empat, dan lima. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kita akan memulai pelajaran kita sekarang. Please help us to study well. Please help us to be a good student. And bless our teacher to assist us passionately. Supaya lebih semangat lagi belajarnya, Miss akan mengajak anak-anak untuk menyebutkan Yel-Yel WB School. Anak-anak ikuti di rumah ya. Satu, dua, tiga. WB School, yet, yes, yes. WB School, go, go, go. WB School, grabs the future. Yeay, good job! Nah, anak-anak, tema kita minggu ini adalah lingkunganku dengan sub-tema rumahku. Jadi, hari ini Miss Utami akan mengajak anak-anak untuk mengenal fungsi rumah. Kira-kira apa saja ya fungsi rumah itu? Ayo kita saksikan bersama. Fungsi rumah. Satu, untuk melindungi kita dari panas cahaya matahari dan hujan. Dua, untuk tempat beristirahat yang nyaman. Tiga, untuk tempat berkumpul bersama dengan keluarga. Nah, supaya lebih ingat lagi, ayo kita menyanyi anak-anak. Judulnya, Rumahku Nyaman. Anak-anak, ikut timis di rumah ya. Satu, dua, tiga. Ini rumahku, ini rumahku, nyaman sekali. Tempat berteduh, tempat berteduh, dari panas dan hujan. Ini rumahku, ini rumahku, tempat istirahat. Dan juga untuk tempat berkumpul bersama keluarga. Nah, anak-anak, setelah tadi kita menyanyi, sekarang kita buka buku tema diriku halaman satu. Nah, di sini anak-anak akan melihat sebuah gambar rumah. Yang pertama, kita akan menebalkan dulu gambar rumahnya, supaya menjadi gambar yang bagus. Seperti ini caranya, anak-anak lihat di rumah ya. Yang pertama, kita tebalkan dulu dari atapnya yang bagian kiri. Ke atas, terus turun. Setelah itu kita ke temboknya, ditebalkan. Setelah itu, ke terasnya deh. Nah, setelah itu kita kembali ke temboknya, ke atas. Selesai deh menebalkannya. Nah, ya. Setelah menjadi gambar rumah yang bagus, sekarang anak-anak di rumah amati dulu yuk. Warna-warna cat atau warna-warna pintu yang ada di rumahnya. Karena Miss Utami akan mengajak anak-anak untuk mewarnai gambar rumah ini. Ayo, kita lihat dulu di rumah warna-warna catnya. Sudah dilihat warna-warna yang ada di rumah? Nah, kalau sudah, sekarang anak-anak silahkan warnai ya gambar rumahnya. Kita mulai dari atas, yaitu bagian atap. Nah, seperti ini caranya. Setelah itu, kita lanjutkan mewarnai dinding. Ingatkan tadi warna dinding rumahnya. Lalu, setelah itu kita warnai jendela. Jendela yang bulat di atas dan kotak di bawah. Sudah? Kita lanjutkan dengan mewarnai pintu. Nah, yang terakhir kita warnai terasnya ya. Oke. Terakhir kita akan mencari. Finish! Sekian dulu kegiatan kita hari ini ya anak-anak. Pesannya Miss, meskipun kita belum bisa bertatap muka di sekolah, anak-anak di rumah harus tetap rajin belajar ya. Supaya menjadi anak yang pintar. Satu lagi nih, karena virus koronanya belum mau pergi jauh, anak-anak dan orang tua di rumah tetap menjaga kesehatan ya. Supaya kita bisa beraktivitas dengan gembira. Nah, untuk mengakhiri video hari ini, Miss Utami akan tutup dengan doa selesai belajar. Miss pimpin doanya, anak-anak ikuti di rumah ya. Tunjukkan sikap berdoa yang baik. Let's pray together. Satu, dua, tiga. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, dilipat yang rapi. Thanks God, our class has finished. We are going home now. Please take us home safely. Bless our teacher and friends so that tomorrow we can meet again. Goodbye, goodbye and see you. Goodbye, goodbye, goodbye and see you. Goodbye, goodbye my friends. Goodbye, my teacher. Goodbye, goodbye and see you. Goodbye. Bye-bye.